Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar oleh semuanya Semoga dalam keadaan sehat Pada video ini saya akan mengenalkan Apa itu Corel Draw Karena pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah mengenal atau mempersiapkan Aplikasi untuk pengolahan gambar vektor Nah disini Bapak akan jelaskan Pengenalan apa itu Corel Draw Corel Draw disini adalah aplikasi Untuk pengoperasian gambar Bisa vektor ataupun bitmap Dalam pengenalan Corel Draw ini Bapak akan jelaskan bagaimana Cara penggunaan dari software Corel Draw ini Yang pertama Kalian harus membuka Aplikasi Corel Draw Bisa dengan cara Menggunakan Click Start Ataupun Terus pilih Corel Draw Atau ketikan Windows Ketikan Corel Draw Di mana Aplikasi ini Yang harus adik-adik pahami Harus di install dulu Di laptop adik-adik Ya kalau misalkan Adik-adik butuh Aplikasi ini atau softwarenya Silahkan komen Di kolom komentar Kemudian Dari aplikasi ini Yang harus adik-adik ketahui Kalian buka Aplikasi Corel Draw Kalau Bapak sudah buka Tampilan Awal atau Tampilan kerangka awal Dari Corel Draw Seperti ini Yaitu Membuka program file Kalian sudah bisa tadi Kemudian Membuka dokumen baru Di mana dokumen baru ini Kita buat project Atau kerangka kerja kita Kita bisa Ketikan Klik Di bagian Di bawah toolbox Ya Toolbar ini Ada new Namanya new Atau Bisa kita ketikan Di keyboard Dengan cara C3L plus N Ketikan C3L plus N Atau klik new Di mana akan menampilkan Jendela Create a new document Ini Pembuatan dokumen baru Yang di mana Untuk Langkah awal Membuat dokumen baru Kita beri nama Untuk dokumennya Contohnya Project 1 Project 1 Preset Atau preset Destinationnya Kita pilih custom Bebas Terus ukurannya juga boleh F4 A5 Dan macam-macam Saya gunakan A4 A4 ini adalah Yang sering digunakan Maksudnya A4 ini Yang sering saya gunakan Karena umumnya Kertas yang kita pakai Adalah kuran A4 Dimana A4 ini Dengan satuan milimeter Kalau kita Untuk Rotasinya Portrait Ataupun landscape Bisa kita atur Untuk portrait Yaitu dengan Lebar 210 Millimeter Atau 21 cm Dan panjang Ke bawah Yaitu 297 Millimeter Atau 29,7 Centimeter Untuk numbering off Kita pilih Satu Karena kita cukup Satu Saja Untuk Pack Number Ataupun Pack Rangka Satu Untuk Primary Colour Kita pilih CMJK Saja Karena lebih Bagus Full Colour Atau Untuk Perwarannya Lebih lengkap Kemudian Rendering Rendering Resolation Kita pilih Yang paling Besar Yaitu 300 TPI Ini Nanti kita Sudah Pilih Langsung Kita ketikan OK Nah ini Adalah Kerangka Dari Corel Draw Untuk Membantu Saya Saya Buka Gambar Yang Pertemuan Sebelumnya Yaitu Tentang Kerangka Corel Draw Saya Buka Untuk Gambar Untuk Membantu Saya Mengenalkan Kerangka Corel Draw Yaitu Kita Mengenal Wilayah Kerangka Atau Kerja Corel Draw Yang Pertama Kita Bisa Lihat Di Paling Pojok Atas Ada Namanya Title Bar Title Bar Itu Judul Title Bar Itu Judul Title Bar Judul Yang Dimana Title Bar Ini Fungsinya Adalah Atau Title Bar Ini Area Yang Menampilkan Judul Atau Nama File Yang Sedang Dibuka Ini Loh Pojok Kiri Atas Project Satu Yang Kita Buat Tadi Yaitu Namanya Title Bar Kemudian Ada Menu Bar Menu Bar Disini Adalah Bagian Area Yang Berisi Menu Menu Dengan Perintah Perintah Yang Dikelompokkan Berdasarkan Kategori Yaitu Ada File Ada Edit Ada View Layout Object Effect Bitmap Text Table Tool Windows Dan Help Disini Ada Bagian Bagian Sendiri Ada File Apa Saja Edit Apa Saja View Apa Saja Dan Yang Lain Lain Kemudian Ada Toolbar Toolbar Disini Di bawahnya Menu Bar Disini Berisi Sekumpulan Sekumpulan Icon Yang memiliki Fungsi Tertentu Dan Digunakan Untuk Mempermudah Pengaksesan Sebuah Perintah Atau Tool Nah Bisa kita Lihat Disini Ada Beberapa Toolbar Standar Yaitu Meliputi Ada New Ada Open Ada Save Ada Print Ada Cut Ada Copy Ada Paste Ada Undo Dan Yang lain Lain Kemudian Yang keempat Ada Property Bar Property Bar Ini Bagian Yang Berisi Alat Yang Aktif Nih Di bawah Toolbar Atau Toolbar Standar Ini Property Bar Maksudnya Apa Toolbar Yang Aktif Atau Aktif Tool Yang Akan Muncul Jika Pengguna Mengeklik Tool Tertentu Atau Membuat Objek Tertentu Contoh Ini Ini kan Tampilnya Seperti Ini Kalau Saya Klik Kerangka Klik Kerangka Bukan Digambar Ini kan Objek Akan Berubah Ini Kerangka Berarti Kerangka Kalau Saya Klik Pengaturan Dari Portrait Landscape Dan Ukuran Atau Kertas A Terus Kalau Saya Klik Objek Bedanya Ini Untuk Mengatur Panjang Lebar Dan Rotasinya Bisa Kita Rubah Perbedanya Itu Kalau Kita Gunakan Kerangka Nomor Empat Yaitu Property Bar Lanjut Ke Windows Control Windows Control Ini Fungsinya Adalah Ini Windows Control Meliputi Sekumpulan Tombol Pengatur Tampilan Jendela Corel Draw Yaitu Untuk Mengatur Yang pertama Dari Ada Minimize Ada Minimize Terus Maximize Terus Ada Close Dan Arrest Par Nah Ini Yang Dinamakan Control Windows Kemudian Yang Kenam Ada Toolbox Toolbox Adalah Bagian Utama Berupa Tool Atau Alat Yang Membuat Mengisi Dan Memodifikasi Suatu Objek Ataupun Gambar Ya Ini Untuk Membuat Mengisi Dan Memodifikasi Suatu Objek Ataupun Gambar Dalam Corel Draw Nih Ada Toolbox Itu Meliputi Dari Pix Tool Ada Shape Tool Crop Ada Zoom Tool Ada Architect Media Tool Ada Text Angle Tool Ada Ellipse Tool Ada Polygon Tool Ada Text Tool Dan Yang lain Sampai Bawah Untuk Lebih Jelasnya Nanti Kita Per Dalam Untuk Isi Dalam Toolbox Dan Fungsinya Lanjut Ke Kerangkai Kita Yang Ketujuh Ada Drawing Windows Drawing Windows Itu Apa Nih Kalau Kita Zoom Ya Kita Zoom Zoom Out Kita Lihat Disini Kita Pilih Yang To Fit Nah Ini Adalah Yang Dinamakan Dari Apa Tadi Yaitu Drawing Windows Drawing Itu Tadi Drawing Windows Ini Adalah Kerangka Ini Drawing Windows Ini Drawing Ya Ini Drawing Windows Terus Ada Drawing Windows Ada Drawing Pack Nah Ini Drawing Windows Ini Drawing Pack Yang Kotak Yang Ini Drawing Pack Ini Drawing Windows Ini Drawing Pack Dan Ini Drawing Windows Itu Adalah Drawing Windows Dan Drawing Pack Kemudian Ada Rule Yang Yang Kesembilan Ada Rule Rule Ini Adalah Drawing Windows Saya Jelaskan Dulu Drawing Windows Merupakan Area Di Luar Drawing Pack Drawing Windows Adalah Di Luar Area Drawing Pack Area Drawing Pack Ini Area Drawing Windows Ini Drawing Pack Ini Adalah Merupakan Area Lembar Kerja Ini Area Lembar Kerjanya Di Sini Di Sini Persegi Panjang Atau Dengan Ukuran Yang Bisa Diubah Dari Landscape Portrait Landscape Portrait Ini Namanya Drawing Pack Terdapat Di Area Tersebut Dapat Dicetak Intinya Kalau Kita Cetak Hanya Terlihat Bagian Pack Di Sini Saja Kemudian Objek Yang Terdapat Di Luar Di Dalam Area Tidak Akan Ikut Tercetak Dan Akan Otomatis Berpindah Ke Master Pack Yang Jelas Kalau Kita Bikin Objek Misalkan Ini Di Luar Yang Satu Di Dalam Saat Kita Simpan Atau Kita Print Yang Akan Keprint Hanya Objek Yang Ada Di Windows Pack Saja Kalau Windows Drawing Pack Saja Yang Ada Di Drawing Kena Print Karena Ini Diluar Dari Drawing Pack Atau Kerangkanya Paham Disini Oke Kita Lanjut Untuk Berikutnya Yaitu Adalah Rule Rule Ada Sebelah Kiri Ya Pinggir Kiri Pinggir Atas Ini Namanya Rule Dua Ini Rule Ini Adalah Batas Horizontal Dan Vertikal Batas Horizontal Dan Batas Vertikal Kita Bisa Tarik Tujuannya Ini Untuk Untuk Menentukan Ukuran Dan Posisi Objek Yang Pada Sebuah Gambar Ini Bisa Digunakan Kalau Kita Untuk Mengukur Batas Ukuran Atau Tata Letak Gambar Misalkan Saya Atur Di Sini Nah Kita Atur Jarak Satu Senti Lagi Nah Misalkan Segini Saya Taruh Lagi Segini Agar Rapi Ini Adalah Batas Pengukuran Vertikal Dan Horizontal Oke Paham Disini Kemudian Yang Kesepuluh Ada Control Palette Disini Control Palette Sebelah Kanan Control Palette Disini Adalah Merupakan Bagian Berisi Contoh Warna Default Yang Dapat Digunakan Untuk Langsung Mewarnai Suatu Objek Atau Kurva Atau Text Nah Ini Ini Ya Sebelah Kanan Contohkan Objek Langsung Bisa Dipilih Disini Untuk Pewarnaan Di Palet Warna Paham Disini Untuk Palet Color Color Palet Yang Kesebelas Ada Dokumen Navigator Dokumen Navigator Ini Yang Dimana Dokumen Navigator Oke Saya Zoom Dokumen Navigator Ini Ini Ada PX1 Ada PX2 Ini Ada Apa Bisa Kita Tambah 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 Ini Untuk Navigasi Navigasi Dokumen Atau Dokumen Navigator Ini Di Area Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Bawah Disini Untuk Berpindah Dari Suatu Halaman Ke Halaman Gambar Lain Ini Halaman Satu Ini Halaman Dua Ini Halaman Tiga Ini Adalah Yang Dinamakan Dokumen Navigator Kemudian Yang Kedua Belas Ada Status Bar Lihat Di Status Bar Disini Ada Status Bar Ini Menampilkan Status Objek Yang Sedang Aktif Dan Posisi Kursor Di Jendela Ini Ini Status Aktif Ini Menentukan Status Aktif Di bawah Disini Kemudian Yang Ketiga Belas Ada Navigator Navigator Adalah Tombol Pada Pojok Kanan Bawah Drawing Windows Yang Berguna Untuk Membuka Tampilan Nah Disini Ada Nih Navigator Yaitu Posisinya Ada Di Pojok Kanan Bawah Pojok Kanan Bawah Disini Nah Ya Disini Ada Banyak Tampilan Drawing Windows Dalam Ukuran Yang Kecil Tombol Tersebut Dapat Membantu Untuk Bergerak Pada Gambar Yang Dikerjakan Cara Menggunakan Hanya Dengan Mengklik Kiri Mouse Dan Menahannya Ini Yang terakhir Adalah Yang keempat belas Itu tentang Docker 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 Ini Adalah Jendela Yang Berisi Perintah Dan Setting Pengaturan Yang Relevan Pada Alat Tertentu Ini Yang Contohnya Ada Di Mana Ini Disini Nanti Muncul Oke Itu Untuk Pengenalan Corel Draw Untuk Absensi Dan Tugasnya Silahkan Lihat Di Deskripsi Video Ini Untuk Pengenalan Corel Draw Itu Saja Kerjakan Tugas Di Deskripsi Video Ini Oke Ada Pertanyaan Di Sini Kalau Misalkan Ingin Bertanya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kemudian Kerjakan Tugas Di Deskripsi Video Ini Saya Akhiri Untuk Pertemuan Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 2 Tugas Note erlebt